Oke, terima kasih sudah mengklik video ini dan di video kali ini kita akan membahas tentang cara install FL Studio 25.1.6 Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang masih belum subscribe silahkan subscribe, like dan juga komen Baik, untuk FL Studio 25.1.6 ini bisa di install di Windows 7, 8, 10 dan juga Windows 11 Dan di sini saya memakai Windows 10 sebagai percobaan di video ini Untuk mendapatkan file FL Studio 25 nya, kalian bisa melihat tulisan berjalan di video ini, silahkan menuju di situ Dan setelah kalian mendapatkan filenya, filenya akan berbentuk zip seperti ini, FL Studio 25.1.6 Dan untuk ukurannya sendiri itu 1,36 GB Nah, sebelum kita extract, maka terlebih dahulu kita harus non-aktifkan atau disable antivirus Baik itu antivirus defender, smadaf, afast dan lain sebagainya ya Jadi kebetulan di sini kita memakai yang bawaan dari Windows yaitu Windows Defender Jadi untuk menonaktifkannya kita masuk di bagian taskbar ini di search box Kemudian kita ketikkan saja Windows Security Kemudian di bagian Virus Entry Protection kita klik Lalu klik di bagian Manage Setting Lalu Real-time Protection ini kita non-aktifkan, kita klik Kemudian klik Yes Begitu juga dengan Cloud Delivery Protection Kita non-aktifkan Dan jika muncul tulisan seperti ini, ini diabaikan saja ya Tidak usah diganggu seperti itu Kemudian kita minimize dulu untuk Windows Defender-nya Kemudian kita akan extract FL Studio-nya Jadi caranya kita klik satu kali, kemudian kita klik kanan Lalu pilih Winrar, lalu pilih extract to FL Studio 25 Dan di sini sudah ada password ya Nanti untuk password-nya kita akan berikan setelah persyaratannya dipenuhi Setelah password-nya dibasukkan, silakan klik OK Dan tunggu proses extract-nya sampai selesai Setelah terextract, maka akan muncul sebuah folder Yaitu FL 225 Yang ini kita buka Lalu di sini ada cara install Dan di sini juga ada channel Youtube kita Jangan lupa subscribe ya di sini Kemudian kita buka di bagian cara install-nya Lalu kalian bisa melihat bahwasannya ada catatan di sini Yang bisa kita pakai sebagai panduan untuk instalasinya Jadi di sini kita langsung saja ke cara penginstalannya Pertama kita install FL Studio-nya dulu Kita klik dua kali foldernya Kemudian kita klik dua kali FL Studio Win64 Kemudian ditunggu sampai verifikasinya Kemudian klik yes Lalu next Kemudian I agree Lalu pilih all user Next Kemudian next lagi Dan untuk folder instalasinya Saya biarkan saja di default ya Dari FL Studio-nya Kalian juga bisa custom Apabila kalian menginginkannya di drive yang lain Kita klik next Begitu juga dengan yang VST plugin-nya Saya berikan di folder bawaan juga Klik next Kemudian install Dan tunggu proses instalasinya sampai selesai Jadi ini butuh proses sedikit Tergantung dari kemampuan laptop yang kalian miliki Kemudian di sini kita klik next Kemudian next lagi Lalu finish Setelah langkah pertama selesai Maka kita balik lagi ke folder yang sudah kita ekstrak Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua Kita buka folder FL Studio 25 Yang tulisan akhirnya itu WD Kita buka Kemudian kita salin semua yang ini Untuk dipindahkan ke FL Studio ya Kita klik ctrl A dulu Di keyboard Kemudian ctrl C Kemudian kita ctrl N Untuk membuka halaman baru Lalu kita salin Ke Windows C Atau Drive C Lalu program files Baru image lain Kemudian silakan Buka FL Studio 25 Lalu tempel di sini Ctrl V Jika muncul tulisan seperti ini Silakan di replace saja yang paling atas Kemudian pilih continue Oke sudah berhasil tertempel Kemudian kita masuk lagi di folder yang sudah kita ekstrak tadi Kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga Yaitu kita buka folder Reg FL Studio Kita buka Lalu kita klik dua kali di FL Studio 25.1 Lalu klik yes Kemudian klik yes lagi Kemudian klik ok Setelah itu kita lanjut ke cara yang keempat Yaitu flex ya Jadi ini sebetulnya untuk plugin seperti itu Jadi kita buka flexnya Buka foldernya Kemudian untuk file ini kita salin Ctrl C Lalu kita buka halaman baru Ctrl N Kita akan paste ke C program files C program files Image line FL Studio 25 Baru ke plugins Kemudian fruity Baru generators Kemudian flex Ini kita paste Ctrl V Jika muncul seperti ini Klik replace saja Kemudian continue Jika sudah maka kita kembali ke folder yang sudah kita ekstrak lagi Jadi setelah kita berhasil Melakukan langkah yang keempat Maka sebetulnya untuk langkah kelima hanya opsional saja Jadi disini kita tidak akan jelaskan lagi ya yang nomor 5 ini Jadi jika kalian ingin mengikutinya nanti ada petunjuk di bagian sini ya Ini ada install folder Kita akan masukkan dia di bagian sini ya Seperti itu Jadi saya tidak butuh sekali yang ini Karena ini hanya opsional Jadi untuk FL Studio 25 nya Sudah bisa kita jalankan Jadi kita akan coba buka dulu untuk FL Studio 25 nya Ini dia FL Studio 25 Kemudian kita buka Kita klik dua kali Dan disini Akan muncul seperti ini Silahkan klik saja no thanks Yang di atas ini Kemudian Di bagian sini Klik yang do not solve this in the future Kita klik Kemudian pilih di mana yang kalian inginkan saat masuk ke FL Studio nya Jadi saya pilih disini yang empty saja yang ini Oke dan ini sudah masuk ya Ke FL Studio nya Jadi kelebihan dari FL Studio 25 ini kita bisa menambah channel mixer ya seperti ini Jadi untuk mengetahui apakah FL Studio 25 ini sudah unlock it Caranya kita masuk ke help Kemudian pilih about Dan sudah unlock it ya Jadi apabila ada yang masih trial Maka untuk mengaktifkannya Klik di bagian open unlock windows Kemudian klik di bagian unlock with file Kemudian pilih load lisensi file Kemudian masuk ke folder yang barusan kita ekstrak tadi ya Dan pilih yang FL Studio 25 Kemudian Rack FL Studio yang ini Ini di klik Kemudian open Kemudian restart Jadi secara otomatis nanti FL Studio 25 nya akan unlock it Seperti itu Jadi untuk melihat apakah sudah unlock it atau belum Itu bisa di help dan feel about Dan untuk langkah seterusnya Untuk mengeceknya Apakah bisa atau tidak kita menyimpan dari para projek Ataupun membukanya atau tidak Jadi jika kita tidak bisa membuka projek Ataupun menyimpan projek di FL Studio nya Maka bisa dipastikan itu masih trial Jadi jika bisa simpan Dan juga bisa buka daripada projek kita Maka itu sudah unlock it Jadi disini kita akan coba buat dulu Untuk sebuah projek Disini kita masuk ke channel Rack dulu Jadi kita susun acak dulu ya Kemudian kita coba simpan Ctrl S Lalu disini kita uncheck list yang ini Kemudian kita ubah namanya Cek Lalu kita pilih save Jadi ini sudah tersimpan ya Kemudian kita coba buka Daripada projeknya Ctrl O Lalu disini ada check Yang sudah kita buat tadi Ini waktunya 8.59 Ini cuma 1 detik yang lalu Kemudian open Oke dan ini sudah bisa digunakan ya Seperti itu Oke jadi sudah berhasil install FL Studio 25 1.6 yang sudah unlock it ya Seperti itu Jadi begitu cara untuk install FL Studio 25 nya Jadi terima kasih sudah menonton sampai selesai Dan jangan lupa subscribe like dan juga komen ya di video ini Terima kasih Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Dığımız Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video ini Terima kasih.